Bomen saat Rizky Bilar datang ke pesta pernikahan Dindahau dan Rembayang. Awal mula publik simpati dengannya, kini semua sudah hilang. Kembali viral video saat Rizky Bilar datang ke acara pernikahan Dindahau dan Rembayang pada 10 Juli 2020 lalu. Dalam video tersebut, terlihat Rizky Bilar datang dan bersalaman dengan Rembayang, terlihat tegar dan sempat berfoto bersama Rembayang dan Dindahau. Dengan berfose menunjukkan jari, seolah menunjukkan apabila kedua temannya itu telah sah dengan adanya cincin yang melingkar di jari. Kala itu banyak warganet yang bersimpati dengan yang dialami Rizky Bilar dan menyebutnya Sad Boy. Ia juga dinilai tegar mampu datang ke pernikahan orang dikabarkan sempat dekat dengannya. Namun kini, dengan adanya pelaporan istrinya, Lesti Kejora atas kasus KDRT, publik pun langsung berada dan mengutuk perbuatan Rizky Bilar ini. Sebelumnya, Dindahau dan Rizky Bilar memang pernah dikabarkan dekat karena mereka pernah membintangi sinetron yang sama yakni Jangan Panggil Gue Pak Haji Baik Rizky maupun Dindah, keduanya tidak pernah mengakui kepada awak media terkait hubungan dekatnya yang mengarah pada jalinan asmara.